Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Bintang Puspayoga, kembali menyambangi Provinsi Sulawesi Utara pada Senin 27 Juni. Menteri Bintang Puspayoga langsung disambut Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Stephen Kandau, di VVIP Bandara Samratulangi. Kedatangan Menteri PBPA RI dalam rangka menghadiri peluncuran program Wind Store dan Wind Kitchen di Rumah Alam Ring Road 1, Kota Manado. Untuk informasi selenggapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Rio Nur, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rekan, Rio. Ya, terima kasih Rekan, Ney. Jadi, pada Senin 27 Juni 2022, Bintang Pemberdayaan Perlindungan Anak, dengan wanitaan perlindungan anak, Bintang Puspayoga mendatangi Bintang Pusayoga langsung disambut oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Stephen Kandau, di mana, untuk agenda, kali ini ada beberapa agenda yang diikuti Menteri di Menteri Utara. Sebelum bertelah ke agenda utama, Menteri dulu sempat, Menteri sempat mengadakan, mengikuti, lapang virtual, lewat publikasi virtual dengan presiden di TIP Bandara, kemudian melanjutkan kegiatan utamanya untuk meresumikan dua program, yang pertama adalah program Winstore, itu merupakan program store yang menggual barang-barang produk-produk UMKM dari COVID-19 Utara. Kemudian, satu lagi, menyatukan program Winstreet Kitchen ini adalah program di mana penundur yang datang di Winstreet Kitchen ini bisa merasakan sendiri, merasakan langsung, berkunjung ke Winstreet Kitchen sekaligus, bisa juga menjadi kopi yang dimasak di tempat itu. Di mana program ini memang ada kerjasama dengan beberapa vendor, misal, untuk Winstore itu kerjasama dengan PLN, di mana PLN membuat fasilitas store untuk penjualan produk-produk UMKM dari TIP Bandara. Rencananya, ini merupakan store pertama yang ada, yang dibangun di resort 1 di rumah alam, dari Pertama Nago. Kemudian, nantinya akan berkembang lagi ke store-store yang lain. Terus, adanya Winstreet Kitchen selanjutnya, di situ, Menteri meninjau langsung keberadaan dua Winstreet Kitchen dan Winstreet Kitchen ini langsung di lokasi. Kemudian, ada juga pertemuan-pertemuan dengan para entrepreneur wanita yang tadi di Pertama, bahkan melantik struktur organisasi, semua organisasi yang khusus mengembangkan usaha-usaha kecil yang ada di Pertamaian Utara. Setelah itu, ada interaksi-interaksi dengan ibu-ibu yang ada, khususnya yang para usaha kecil ini, dengan Menteri, kemudian dengan Dinas Pemerintah Perempuan dan Pendungan Anak Pertamaian Utara. Menteri sendiri baru sempat minap di Kota Manado setelah semalam, kemudian nanti bertolak kembali ke Jakarta itu pada Selasa 28 Juni 2022. Demikian rekan-rekan. Baik, terima kasih rekan Rio atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.